Intro Halo sahabat hijau Jumpa lagi masih bersama saya Dwi disini Salam hijau ya Info ya sahabat Ya Sering kita temukan ini Saya hanya memberikan contoh Bagaimana Mengkondisikan Tanaman cabai seperti demikian Satu Kita lihat yang ini Ya Kalau dia pagi agak segar Kalau dia siang sudah mulai layu Sore Segar lagi Tapi 4 hari akan mati Ini pada umumnya Indikasinya apa gejala layu fusarium Atau layu bakteri Jadi Nanti kita identifikasi Sepertinya ini bukan layu fusarium lagi Tapi ini kategori sudah layu bakteri Jadi kelihatan ya sahabat ya Yang begini Ini Maaf sebenarnya bukan di tempat saya Ya Jadi ini ada di luar Di tempat yang lain Yang kedua seperti demikian Yang seperti demikian Kita perhatikan Ini terindikasi keriting daun Ini kemudian Penyakitnya banyak lagi Ada kutunya macam-macam Ya Apa sih penyebabnya Kok pohon cabai bisa begini Ini yang lebih parah Sahabat bisa lihat ya Tuh Buahnya tidak ada Didiamkan saja Ini salah satu Contoh cabai yang terindikasi Satu lagi Saya lihat Saya perhatikan disini Ini baru tanam Lihat Lumayan besar Medianya Tapi sudah berpenyakit Contoh Ini bohon dilanjutkan atau tidak Ah itu saja Jadi Seringkali kita temukan Tanaman cabai yang seperti demikian Yang agak lumayan Hanya ini Bagaimana kita menyikapi Atau mengkondisikan Tanaman cabai yang seperti demikian Oke Ini juga kita lihat Sahabat ya Memang pernah panen Cuma tidak maksimal Apa yang menyebabkan demikian Oke sahabat Info dari kita Ya Yang pertama ini Kita jelaskan Ya Sudah seperti kering kerontang Mau dilanjutkan atau tidak Yang pertama satu Kita anggap kita replanting Jadi cara replanting Ini contoh saja Ya Ini contoh Jadi kita potong Cabang-cabangnya Ini replanting Yang pernah ada di konten saya ya Ini kita replanting Jadi kita tidak Gunakan lagi Dan ini Rencananya sih Mau dibuahkan Cuma lihat Nanti kita lihat sikonnya Pohon cabai dalam keadaan demikian Ya Bingung kita Kasian kan Sudah nanamnya cabai Sudah nanamnya susah Maksudnya Lama waktunya Tiga bulan baru Berbuah Tapi hasilnya demikian Ini keriting Keriput Apa yang menyebabkan Unsur haranya Kurang Kemudian Dan lain-lain Oke Saya akan jelaskan semuanya Dari Gejalannya macam-macam Ini sudah kita replanting ya Ini contoh Jadi apa Bagaimana kita mengkondisikan Tanaman tersebut Bagaimana cara kita Membuahkan kembali Pohon cabai tersebut Yang pertama Ini contoh Kok hasilnya demikian Faktor yang pertama Yaitu media Ya Ini kunci dasarnya media Jangan mengabaikan media Ini pertama saya bahas Sebelum jauh-jauh hari ya Kurang lebih Hampir 90% Penyakit cabai Terdapat pada Di media Sama Kan sayang Kalau sudah begini Ini yang pertama Ini media Ini jelas media Yang kedua Apa yang menyebabkan Demikian Yaitu Kesalahan pada Benih Jadi maaf Kalau kita menggunakan Benih di dapur Ya begini jadinya Kita Kecuali Kalau sahabat Ingin Sekedar menanam Ya gak apa-apa Cuman kalau Untuk Kejar bobot Alangkah Bagusnya Jangan gunakan Benih di dapur Satu Yang kedua Bila mana Kita atasi Tanaman cabai tersebut Seperti begini Kita beli Usahakan Ini contoh nih Ini demolis Lumayan harganya Ya 18 cc Ini bagus untuk Tunggau Atau trip Kemudian ini Satu lagi Saya jelaskan Ini ada Agrimax Jelas ya sahabat Ya jelas sekali Kalau kita Aplikasikan demikian Ini sudah Apa Pertisidanya Yang termasuk Bagus Kan rugi dah Sahabat Apalagi nilai cabai Sekarang sangat Murah Oke Kemudian satu lagi Bila mana kita Menggunakan Apakah ini bisa Dispray Dengan Contoh ini Kutu kebul Dan macam-macam Dengan tembakau Dengan sabun Sunlight Ya Kemudian dengan Garam Kemudian dengan Bawang putih Bawang merah Tidak mempan lagi Sahabat info Jadi kalau untuk Pembuatan Ya Untuk organik Untuk Pertisida organik Yang pertama Yaitu Yaitu Dia harus Baunya menyengat Ya Baunya menyengat Itu terdapat Pada serai Ya itu contoh Yang kedua Rasa pahit Seperti Daun berotowali Mimba Kemudian Hangat Atau pedas Bisa juga Untuk cabainya sendiri Tapi lebih bagus Gunakan merica Jadi untuk Pertisida Nabatinya Itu Tiga kategori Jadi bukan hanya satu Kalau hanya satu Tidak maksimal Konsentratnya Sangat rendah Nah Pertanyaannya Bagaimana sahabat Contoh ini Ini sangat parah Tidak bisa Diselamatkan lagi Karena ini Sudah kategori Hampir mati kegi Kalaupun kita selamatkan Kita kehabisan waktu Kehabisan biaya Dan macam-macam Kalaupun kita mau Menyelamatkan Pohon Cabai tersebut Jadi antisipasinya Maaf Ini versinya Hijau garden Tapi sebelumnya Saya infokan Ini bukan di tempat saya Oke Ini lebih bagus Dicabut saja Jadi maaf Ini contoh Saya berani cabut Satu lagi Setelah kita cabut demikian Ini kita sudah cabut Sahabat ya Perhatikan Saya sudah cabut Media tersebut Tidak boleh digunakan lagi Kalau mau digunakan lagi Terpaksa kita Solarisasi Atau kita Olah Olah Kembali Dengan cara Ya ada di konten saya Cara mengolah yang cepat Ya Yaitu Bisa menggunakan H2O2 Atau di jemur Ya Atau dibakar juga bisa Itu pengolahan untuk tanah Atau di aplikasikan Teriko juga bisa Ya Jadi itu cara pengolahannya Maaf sahabat Jadi kalau ada yang ingin Bertanya ya Nanti Tanya aja di kolom komentar Dan juga disini Saya lampirkan nomor HP ya Jadi Saya tawarkan untuk konsultasi gratis Ya Tidak bayar Cuma maaf kalau responnya agak lambat Satu lagi ini Sudah capek-capek Kita tanam terjantah begini Perhatikan sahabat Ya Oke Ini dilanjutkan atau gimana Ada yang mengatakan gini Pak Saya akan lanjutkan pohon cabai tersebut Walaupun sudah bawa bunga Ini contoh bawa bunga Ini contoh Ini dilanjutkan Kita rugi sahabat Kenapa Yang untuk mengurusi ini saja Itu menggunakan waktu Dan biaya-biaya Ya Jadi kalau mau dipertahankan Ini lihat Mau berbuah tapi tidak maksimal Karena kutunya sudah Kelihatan banyak Jelas sekali ya Saya berdekat sahabat Jadi tahu sekali Jadi cara yang terbaik Ini harus dipotong Kalau ingin dipertahankan Ya Setelah dibersihkan demikian Daun-daunnya Anggap saja kita Peruning ya Anggap saja kita potong Pucuk Nah Kemudian yang ini kita rompel-rompel Kita pilih yang bagus Ya Satu lagi Caranya Cara kerjanya tuh Sudah terindikasi hama Cara kerjanya Bagaimana Ini disepray dengan Pertisida yang kita sebutkan tadi Seperti demoli Sagrime Kalau bisa usahakan Menggunakan Perkat Oke sahabat hijau Jadi yang terbaik bagaimana Lebih bagus Dicabut Ya Kenapa Pak gak sayang cabenya Contoh ini Ya Lebih bagus dicabut Ya Gak ada gunanya Sudah berpenyakit Oke Agak keras nanti Ya Ini contoh Lebih bagus dicabut Dan kita buang Ini pun Sama seperti demikian Mau dilanjutkan Apa tidak Tapi kalau sahabat sayang Boleh dilanjutkan Tuh Ini contoh daun Salah satu contoh daun Yang sangat parah Seperti demikian Kelihatan Ya Oke Lebih bagus Jangan dilanjutkan Kenapa Walaupun sudah berbuah Walaupun sudah berbunga Hasilnya Tidak maksimal Tapi gak apa-apa Ini Macam-macam versi Ya kita maunya Seperti apa Seluruh ujungnya berpenyakit Sampai ke batang-batangnya berpenyakit Lihat sahabat tuh Ya Pertumbuhan cabang Tunas baru pun Itu berpenyakit Oke sahabat hijau Demikianlah info dari kita Bagaimana Cara mengatasi Pohon cabai Eh tanaman cabai Yang seperti demikian Dilanjutkan atau tidak Itu Tergantung Pilihannya terhadap Sahabat Oke Sekali lagi Bila mana ada ucapan yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Bila mana suka Silahkan di like Kalau tidak suka Di dislike Kalau mau di subscribe Ya monggo Silahkan Terima kasih Salam hijau oon SVT Sampai jumpa